Review 5 Insektisida Sistemik Yang Ampuh Untuk Mengendalikan Serangan Hama Penggerak Batang Pada Tanaman Padi Nomor 1. Spontan 400SL Insektisida spontan merupakan salah satu insektisida yang sering digunakan oleh petani padi. Karena dengan harga yang terjangkau, sudah mampu untuk menanggulangi serangan hama penggerak batang pada tanaman padi. Bahan aktif dari insektisida ini adalah dimohipo dengan konsentrasi 400 gram per liter. Insektisida spontan merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang bekerja secara sistemik, sehingga mampu untuk menanggulangi hama yang berada di dalam jaringan tanaman. Untuk tanaman padi, hama sasarannya adalah hama penggerak batang, hama pelipat daun atau hama putih palsu, warna coklat serta belalang. Cara pemakaiannya, untuk pencegahan, penyemprotan dilakukan satu minggu sekali sedangkan, apabila serangan tinggi, maka penyemprotan dilakukan seminggu dua kali, dan untuk anjuran dosisnya per tangki dikasih 100 ml. Insektisida yang kedua adalah, Prevaton 50 SC. Bahan aktif dari insektisida ini adalah klorantraniliprol dengan konsentrasi 50 gram per liter, dengan formulasi yang berbentuk SC atau soluble konsentrat yang mudah larut di dalam air. Cara kerja dari insektisida ini adalah racun kontak, lambung dan sistemik yang mampu untuk mengendalikan serangan hama ulat secara cepat dan tuntas. Untuk tanaman padi, hama sasarannya adalah hama penggerak batang dan hama putih palsu atau hama pelipat daun. Untuk dosis serta anjuran pemakaiannya adalah, penyemprotan dilakukan saat mulai muncul adanya gejala serangan dengan dosis per tangki 45 ml. Kita lanjut ke insektisida yang ketiga. Insektisida yang ketiga adalah, Regen 50 SC. Regen 50 SC merupakan insektisida yang sudah cukup lama hadir di dunia pertanian. Namun, sampai sekarang insektisida ini masih menjadi primadona untuk para petani padi. Bahan aktif dari insektisida ini adalah Vipronil 50 SC dan berbentuk cairan kental yang dapat larut di dalam air. Selain sebagai insektisida, Regen 50 SC juga berfungsi sebagai ZPT atau Z pengatur tumbuh. Efek dari ZPT ini adalah dapat merangsang pertumbuhan akar, daun menjadi lebih hijau, serta tanaman menjadi lebih kokoh. Cara kerja dari insektisida ini adalah secara sistemik racun kontak dan lambung, sehingga mampu untuk mengendalikan hama yang ada di dalam jaringan tanaman, seperti hama pelipat daun dan hama penggerak batang. Dan untuk dosisnya, untuk 1 hektare lahan sawah dibutuhkan Regen 50 SC sebanyak setengah liter untuk 1 kali penyemprotan, dan penyemprotannya dilakukan saat mulai muncul gejala serangan dengan jarak interval penyemprotan 1 minggu 1 kali. Insektisida yang berikutnya adalah, insektisida Belt Expat 480 SC. Insektisida ini mempunyai 2 bahan aktif, yaitu flubendiamid 240 gram per liter dan tiakloprid 240 gram per liter. Belt Expat merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang berbentuk cairan pekat dengan warna putih kekuningan. Hama sasaran dari insektisida ini adalah golongan hama ulat. Untuk di tanaman padi, insektisida ini bisa digunakan untuk mencegah serangan dari hama penggerak batang dan hama pelipat daun. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penyemprotan dilakukan saat muncul gejala, seperti adanya penerbangan kapar dengan dosis per satu tangkinya 20 ml. Insektisida berikutnya yang akan kita bahas adalah insektisida Virtaco 300 SC. Virtaco 300 SC merupakan insektisida yang berbahan aktif klorantraniliprol 100 gram per liter dan tiamethoxam 200 gram per liter. Insektisida ini merupakan insektisida yang bersifat racun kontak dan sistemik. Bentuk dari insektisida ini berupa cairan yang pekat yang mudah larut dalam air. Virtaco 300 SC sangat efektif dalam mengendalikan berbagai jenis hama ulat, seperti hama penggerak batang, hama putih palsu maupun hama pelipat daun. Aturan pemakaiannya, aplikasikan Virtaco 300 SC saat muncul gejala. Dan dosis yang dianjurkan adalah 10 ml untuk per satu tangkinya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!